Intro Keberadaan Organisasi Kepemudaan Hulu Balang Junjung Negeri sebagai sayap organisasi dari Kekerabatan Keluarga Besar Melayu adalah sebagai pengawal bagi Kota Batam yang damai. Hal ini diungkapkan para pengurus Hulu Balang Junjung Negeri DPW Kota Batam kemarin saat peresmian sekretariat di kawasan Sejodo oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum untuk DPP Kepulauan Riau. Setiap anggota Hulu Balang Junjung Negeri selaku pemuda yang lahir di tanah Kepri bertanggung jawab untuk menjaga maruah tanah Melayu. Adat istiadat harus dijaga, rasa Melayu pun tetap terjaga. Panglima Kawalan Hulu Balang Junjung Negeri DPW Kota Batam, Anas Rudin El Batami mengatakan dengan selalu mengedepankan budaya Melayu, keberadaan Hulu Balang Junjung Negeri hadir menjadi penyajuk dan pendamai terhadap setiap permasalahan yang terjadi di tengah kondisi masyarakat Batam yang multikultural. Kita berdayakan anak-anak muda mulai dari segi lebih saja ekonomi begini, punya kreativitas, tapi di sisi lain tidak meninggalkan budaya. Utama pencahsidan karena itu merupakan pagar negerinya. Karena ini tempat tinggal. Baga peran Hulu Balang ini bukan sebagai tandingan organisasi menuju kekuatan tak ada, tapi dia sebagai penengah, penyujuk, pendamai. Karena itu Hulu Balang ini biasa bergerak pada koronan utang saja. Pada acara peresmian sekertariat dan kenduri kemarin, turun hadir wakil wali kota, sekda, kadis perhubungan PMK Batam, serta tokoh-tokoh adat Melayu yang menjadi pendiri Hulu Balang Junjung Negeri. Hingga saat ini, sayap organisasi KKBM di kota Batam yang terbentuk pada Januari 2015 telah memiliki jumlah pengurus sebanyak 650 orang dan ribuan anggota hingga ke tingkat kelurahan sekota Batam. Dari Batam ke Pulauan Real, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih telah menonton!